Jadi finalnya, kalau mau jujur ya, saya sebenarnya terus berusaha untuk tidak maju. Terus berusaha untuk tidak maju. Finalnya baru kemarin sore, saya bertemu Ibu Mega. Ibu Mega menyampaikan final, karena saya sama Ibu Mega sudah 27 tahun. Jadi hubungan memang sudah sangat dekat sekali. Dan saya di partai pun sebenarnya sudah nggak mau cawe-cawe, nggak mau tampil. Tetapi karena amanah ini, saya bilang sama beliau, mbak, baik, bismillah, saya maju sama Rano. Saya minta doa restunya. Udah itu aja. Jadi baru kemarin. Berarti hari Senin pada saat pengumuman gelombang ketiga itu belum? Itu menolak. Bukan belum, menolak. Jadi sudah disampaikan. Ya, pokoknya intinya di awal saya tidak berkeinginan dan saya menolak. Tetapi sekali lagi, karena saya sudah menerima ini, saya akan bekerja keras bersungguh-sungguh. Untuk apa yang menjadi amanah ini terwujudkan. Dan saya senang sekali ketika semua orang, termasuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya mengatakan, Mas, disurvey aja mas nggak ada. Memang nggak ada. Gimana? Mau ada. 7 tahun aja saya nggak pernah. Teman-teman ini kan pasti banyak yang minta statement saya ketika di istana. Nggak pernah mau. Udah. Tapi sekarang, mulai hari ini, saya mau statement sampai dengan 27 November.